Intro Menteri Perdagangan atau Mendak Zulkifli Hasan merespon keinginan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang berencana menghapus minyak goreng curah. Zulhas Sapaan Akrabnya mengaku lebih memilih untuk menginisiasi pemenuhan minyak goreng dalam bentuk kemasan sederhana daripada minyak goreng curah dihapus. Dikutip dari Kompas.com, Zulkifli Hasan mengungkapkan salah satu kebijakan yang akan diambil adalah mengganti kemasan minyak goreng curah dengan yang baru. Untuk perkiraan ongkos kemasan sederhana adalah 500 rupiah. Lebih lanjut, dia mengatakan proses mengganti sebuah kemasan minyak goreng curah butuh waktu dan melalui tahapan tertentu. Kemasan baru diklaim lebih efisien dan memperlancar pendistribusian. Sebelumnya, Menko Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan menghapus minyak goreng curah yang beredar di pasaran. Alasannya adalah lantaran minyak goreng curah kurang higienis. Penghapusan minyak goreng curah ini pun nantinya dilaksanakan secara bertahap. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini, Berita Banjar Masinpos.